Bu, teriak Mas Agung sambil menangis. Ibu yang sedang menemani aku dan Dewi terbangun. Bawa yuk, disini saja ya teman adikmu. Perintah ibuku. Ia bergegas pergi ke kamar Mas Agung meninggalkan aku dan Dewi. Sebenarnya aku sangat ingin ikut melihat Mas Agung. Tapi adikku tertidur, yang gak ada pilihan lain selain tetap berada di tempatku. Ah, astaga, jiwa kepoku merontah. Aku ingin tahu apa yang terjadi dengan kakakku. Kulihat adikku yang sedang tidur di sampingku. Dia nampak pulas. Sepertinya gak apa-apa kalau aku tinggal, pikirku. Aku merangkak pelan-pelan agar adikku tidak terbangun. Aku turun dari tempat tidur dan keluar kamar, jalan menuju ke kamar kakakku. Saat tiba di kamarnya Mas Agung, dia udah tenang dibelukan ibuku. Dan bapak mengelus-elus kepala Mas Agung. Aku mengambil mereka duduk di ujung ranjang di samping ibuku. Kok kamu kesini? Itu nanti kalau Dewi bangun gimana? Ayo, balik lagi ke kamar. Jagain adiknya. Ujar ibuku. Aku mengelah nafas. Hmm, baiklah. Jawabku liri sambil menundukkan kepala. Aku pergi kembali ke kamarku. Fajar menyengsing. Aku terbangun dari tidurku. Ada yang beda pagi ini. Biasanya bapak tiap pagi selalu duduk di teras sambil minum kopi. Tapi pagi ini, ia ada di bawah pohon bambu, sibuk nebangin bambu-bambu itu. Aku mengambilinya dan duduk di pinggir jalan sambil memperhatikannya. Pak Ed, waduh, bapak ini ngawur. Siapa seorang beriaparubaya berkulit coklat? Dia tampak mengenakan pakaian lusuh di tangannya memegang sapit. Eh, Pak No. Bapakku menoleh kara pria tua itu. Emangnya kenapa, Pak? Sambung bapak. Bapak ini gimana? Kok pohon bambunya ditebangin? Nanti pengundinya marah. Ya, emang sengaja saya tebang, Pak. Biar jalannya terang. Mau saya tebang habis semua pohon bambu ini. Loh, loh. Gimana, Toh? Bapak ini apa tidak takut? Takut sama siapa, Pak? Tanah dan pohon ini sudah menjadi milik saya. Siapa yang mau marahin saya? Ya benar, pohon ini milik bapak. Tapi pohon ini angker, Pak. Warga di sini sering diganggu kalau lewat sini tengah malam. Itu pohon bambunya suka ambruk sendiri, terus berdiri lagi. Saya sendiri pernah mengalaminya. Nah, maka dari itu, Pak. Karena pohon bambu ini mengganggu. Makanya saya tebangi semua. Saya bersihin. Biar tidak mengganggu lagi. Gara-gara pohon ini, anak laki-laki saya sakit. Dia jadi ketakutan histeris. Memangnya anak Pak Edi kenapa? Bapakku duduk di bawah pohon bambu. Dan mereka berdua pun melanjutkan obrolannya di sana. Sementara aku hanya diam mendengarkan. Dua hari yang lalu, anak laki-laki saya diganggu sama seperti Pak No. Pasti ya habis dari sungai. Bareng sama adiknya ini. Bapakku memegang bundaku. Pas mau lewat, ada pohon bambu tiba-tiba ambruk, terus berdiri lagi. Setiap anak saya mau lewat pohon bambu ini, ambruk lagi. Akhirnya sama anak saya, ditebang itu pohon bambu yang menghalanginya. Akhirnya dia sakit. Sering histeris ketakutan. Dia bilang, ada yang mau mencahin kepalanya pakai batu besar. Istri saya masak nasinya berubah kuning dan bau taik. Dan tadi malam, saya bergedang di sini. Saya ingin tahu, makhluk apa yang mengganggu anak saya. Lalu, apa yang bapak dapat? Yang mengganggu anak saya itu Kendruwo. Dia gak terima karena waktu anak saya nebang pohon bambu yang menghalangi jalannya. Di pohon bambu itu ada anak Kendruwo. Yang sedang bermain dan berayun di atas pohon bambu. Pas pohon bambu itu ditebang, anak si Kendruwo itu terjatuh. Dia lalu mengganggu anak saya. Makanya anak saya ketakutan. Kepalanya mau dipecahin pakai batu besar. Sekarang pohon ini saya tebang. Saya bersihin semua, biar gak ganggu-ganggu lagi. Apa Pak Edi gak takut kalau dia semakin marah? Insya Allah tidak, Pak. Ujar bapakku sambil tersenyum. Ya sudah lah, Pak. Semoga saja tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya pamit dulu, mau ke sawah nyari rumput. Oh iya, Pak. Silahkan. Jawab bapakku sambil berenjak berdiri. Bapak pun melanjutkan pekerjaannya, menebang pohon bambu di samping rumah. Tak hanya pohon bambu hijau, pohon bambu kuning pun juga dieksekusi. Semua ditebang habis. Mbak, tolong ambilin korek api di rumah. Sekalian bilang sama ibu, Bapak minta minyak tanah sedikit. Iya, Pak. Jawabku sambil menganggukkan kepala. Aku pergi ke rumah dan mengambilkan apa yang disuruh bapakku. Bu, bapak minta korek sama minyak tanah. Buat apa? Gak tahu. Tanpa banyak bertanya, ibuku langsung mengambilkan barang yang ku minta. Ibu mengikutiku kembali ke tempat bapak. Mau diapain itu, Pak? Tanya ibuku sambil jalan mendekati bapak yang sibuk menumpuk batang bambu di samping rumah. Mau bapak bakar, Bu? Ini, Pak. Korek sama minyaknya. Saut, Bu. Terima kasih, ya. Bapak pun menuangkan minyak tanah itu ke batang akar pohon bambu. Kenapa dibakar, Pak? Tanya ibu. Biar bambunya gak tumbuh lagi, Bu. Jawab bapak sambil menyalahkan korek. Dan api menyala langsung melap daun-daun kering dan akar bambu yang habis disiram dengan minyak tanah. Selesai membakar akar bambu, kita kembali ke rumah. Kakakku sudah tidak isteris lagi. Dia sembuh dan tidak ketakutan lagi. Karena hal ini, Bapak jadi cuti satu minggu di rumah. Bapak ngadain pengajian di rumah. Sedangkan kakakku kembali ke rumah nenek. Setelah selama tiga hari, dia sakit di rumah. Dan teman adikku, entah dia pergi kemana. Beberapa hari ini, aku tidak melihatnya. Kehidupan kami pun kembali seperti semula. Ayahku kembali bekerja setelah seminggu di rumah. Adik pun kembali bermain denganku. Meski terkadang aku jengkel. Karena dia terus saja mengganggu ku. Ya, setidaknya semua balik lagi ke kehidupan normal sebelum kami pindah ke rumah ini. Ternyata keadaan seperti ini tidak bertahan lama. Karena seminggu kemudian teman adikku kembali. Semenjak tinggal di rumah ini, Ibu sering menemukan benda-benda kuno. Pernah Ibu menemukan Leontin di alaman rumah. Leontin itu ditunjukkan ke temannya Bapak. Leontin itu pun dibawa, tidak dibalikin lagi. Pas ditanyain, dia bilang hilang. Eh, gak taunya. Dijual sama dia. Anehnya, Leontin itu balik lagi. Tiba-tiba sudah ada di dalam dompetnya Ibu. Loh, Leontinnya kok ada di sini? Ujar ibuku saat ia membuka dompetnya. Dan mau memberiku uang saku. Leontin apa, Bu? Tanyaku. Ini luah, Leontin yang dibawa sama temannya Bapak. Kok ada di dompet Ibu? Ibuku tampak terheran. Seperti biasa setiap pagi, Ibu mengantar aku dan adikku pergi sekolah. Aktivitas seperti ini benar-benar membosankan. Setiap hari sekolah, bertemu dengan orang yang sama. Mendengarkan guruku menjelaskan pelajaran di depan kelas. Suara guruku saat bicara seringkali membuatku mengantuk. Sepulang sekolah, aku tidak mendapat ibuku di rumah. Bahkan adikku pun juga gak ada. Aku benar-benar kebingungan. Kemana semua orang? Pikirku. Selesai mengganti baju, aku duduk di depan rumah. Beberapa menit kemudian, ibuku datang bersama dengan adikku. Dari mana, bu? Tanyaku. Habis belanja, itu kamu main sama Mbak Wahyu? Ujar ibuku sambil melepaskan tangan adikku. Aku gak mau main sama Mbak Wahyu. Jawab adikku sambil ngeloyor pergi. Masuk ke dalam rumah. Kamu sudah makan belum, Mbak? Belum, bu? Ya sudah, makan dulu. Kita berdua masuk ke dalam rumah. Aku mengikuti ibuku ke dapur. Dan ibu mengambilkanku sepiring makanan. Aku makan di depan TV. Adikku asik bermain boneka Barbie bersama temannya. Aku melihat TV sambil sesekali melirik ke arah teman adikku. Dia menatapku. Dia seperti tidak menyukaiku. Tatapan matanya yang tajam. Kulit putih agak pucat. Dia benar-benar membuatku sedikit takut. Jantungku selalu saja berdegup kencang saat dia menatapku. Semakin hari, rasanya aku semakin tidak menyukai teman adikku itu. Selesai makan, aku berjalan ke dapur dan melewati mereka. Teman adikku, dia masih saja menatapku. Ku cuci piringku. Saat berbalik, aku tersentak kaget. Seketika aku teriak, piring yang ku pegang nyaris terjatuh. Entah sejak kapan teman adikku ada di belakangku. Bahkan langkah kakinya saja takut dengar. Dia mendorongku. Piring yang ku pegang terjatuh bersamaan dengan aku yang juga tersungkur di lantai. Apa-apaan kau ini? Ujarku. Tapi dia hanya diam dan terus menatapku. Ada apa wah? Ibu datang mengambilku. Staviroladim, kamu itu kenapa bisa jatuh? Didorong sama dia. Jawabku sambil menunjuk. Dia siapa? Orang adikmu di depan. Ayo cepat bangun. Awas minggir. Nanti kena beling. Ambilin sapu di depannya. Ujar ibuku sambil jongkok. Memunguti pecahan piring yang berserakan. Aku pergi ke depan untuk mengambil sapu. Bocah itu entah sejak kapan perginya. Dia udah duduk bermain bersama dengan adikku. Aku dendam karena udah didorong tadi. Aku masih jengkel padanya. Bergegas aku mengambilnya dan melayangkan gagang sapu karanya. Eh buset. Tembus. Aku mencoba memukulnya lagi. Dan lagi-lagi tembus. Mbak, jangan sakiti temanku. Ujar adikku dengan nada tinggi. Bu, bawa yuk nakal. Teriak adikku. Wah, jangan genggu adikmu. Ujar ibuku dari belakang. Aku tidak memperdulikan omongan ibu dan adikku. Aku terus berusaha memukul teman adikku itu. Aku terus mengayunkan gagang sapu karanya. Namun sama sekali tidak mengenainya. Dan gagang sapu yang kuayunkan mengenai lengan adikku. Dengan keras. Seketika adikku menangis. Sakit. Ujar adikku sambil menangis dengan kencang. Wah. Tegur ibuku dari belakang. Beberapa saat kemudian ibuku pun datang mengambil kami. Mbak, ayu nakal. Ujar adikku sambil nangis. Ibu mengambiliku. Kamu ini selalu gengguin adiknya ya. Ujar ibuku sambil menjewer telingaku. Kamu itu kenapa bendel banget? Kalau gak nakal sama adiknya apa gak bisa? Kamu apain adikmu? Aku dipukul pakai sapu bu. Sahut adikku sambil menangis kencang. Kamu itu bukannya jaga adiknya. Malah nakal sama adiknya. Ibuku mengomel sambil terus menarik telingaku. Ampun bu. Aduh sakit. Jawabku sambil memegangi tangan ibuku. Ibuku pun melepas tangannya. Ia lalu menenangkan adikku dan memeriksa lengannya. Langan Dewi memar. Aku mengusap-ngusap telinga. Mataku berkaca-kaca. Telingaku sakit rasanya. Panas sekali. Pas tadi ditarik oleh ibuku. Aku lari ke kamar dan menangis di kamar. Cengeng sekali aku ini. Beberapa saat kemudian ibuku mengambiliku. Ibu minta maaf padaku. Ibu minta maaf ya mbak. Lain kali jangan nakal sama adiknya. Ujar ibuku. Aku diam gak menjawab. Aku tengkurap di atas kasur. Sambil menyembunyikan wajahku di balik bantal. Kesokan darinya. Teman adikku berulah lagi. Dia selalu membuatku kesal. Kali ini dia bersama adikku di teras rumah. Selama adikku bermain dengannya. Adikku yang lebih aktif ngajakin bicara. Sedangkan dia hanya diam saja. Memperhatikan adikku. Aku mengambil balsam. Dan ku lembarkan sekencang-kencangnya wadah balsam. Yang terbuat dari kaca itu. Mengarah ke teman adikku. Eh bukannya anak perempuan yang menakutkan itu yang kena. Wadah balsam itu malah mengenai jidat adikku. Adikku Dewi langsung nangis ngejer. Sambil memegangi kepalanya. Wahyu. Kamu apain adikmu? Bentak ibuku. Ibu mengambil Dewi dan melihat jidatnya Dewi berdarah. Dasar anak bodoh kamu. Mau membunuh adikmu. Bentak ibuku sambil matanya melotot padaku. Ibu mengambiliku sambil meraih sapu yang berada di dekatnya. Langkah kakinya begitu cepat mengarah padaku. Aku tahu ini pasti akan buruk. Sebelum gagang kayu itu mendarat di tubuhku. Aku segera berlari menyelamatkan diri. Awas ya kalau kamu pulang ke rumah lagi. Dasar anak bandel. Ujar ibuku dengan nada marah. Sambil mengacungkan gagang sapunya karaku. Aku jalan ke sungai dan duduk di pinggir sungai. Aku terdiam sambil liatin sungai. Sambil pelunga-pelungu. Astaga, aku kepikiran dengan adikku yang kepalanya berdarah karena tadi ku lempar wadah balsam. Aku ingin pulang dan melihat keadaan adikku. Tapi aku takut dimarahin ibuku. Aku takut dibukul ibuku kalau marah menakutkan sekali. Setelah cukup lama aku resah di pinggir sungai. Aku memberanikan diri untuk pulang. Dari kejauhan aku melihat adikku yang sedang makan. Sambil disuapi oleh ibuku. Keningnya diperban. Mungkin lukanya parah. Kakiku terasa berat saat ingin melangkah pulang. Perasaanku gunda. Takut. Tapi juga khawatir. Sambur aduk pokoknya. Aku mengembulkan keberanianku untuk pulang ke rumah. Dengan jantung yang berdekup kencang. Aku memberanikan diri melangkah menuju rumah. Meski aku tahu ini adalah hal yang buruk. Mungkin saja saat ibu melihatku. Ia langsung marah dan memukuliku. Aku menarik nafas dalam-dalam dan melangkah pelan-pelan sambil menundukkan kepala. Dan meremas-remas ujung kaosku. Bu, aku minta maaf. Ujarku lirik. Asli aku sangat takut sekali. Ibu akan memarahiku. Ibu melihatku. Ia menarik nafas. Jangan diulangin lagi ya. Lihat apa yang telah kamu lakukan. Kamu itu seorang kakak. Harusnya jagain adiknya. Kamu itu sudah gede. Harusnya bisa melindungi adikmu. Bukan malah jahat sama adikmu. Ngerti kamu. Mengerti ibu. Jawabku lirik. Sambil terus menundukkan kepala. Aku benar-benar gak berani melihat ibuku. Selama tinggal di rumah ini. Orang tuaku yang dulunya bahkan gak pernah berantem. Sekarang mereka jadi sering berantem. Entah apa yang mereka ributkan. Semakin lama tinggal di rumah ini. Semakin tidak ada kedamaian. Ibuku jadi sering marah-marah. Sementara bapakku kesulitan mencari resepi. Ada aja halangannya. Mobilnya sering rusak. Jadi korban rampok. Pernah sampai nabrak orang. Dan harus dipenjara selama 6 bulan. Keadaan keluarga aku semakin memburuk. Suatu hari orang tuaku bertengkar hebat. Aku dan adikku berdiam diri di dapur. Sambil mendengarkan kedua orang tuaku. Saling membentak. Dan berbicara dengan nada tinggi. Tiba-tiba terdengar suara kaca pecah. Disusul dengan barang-barang lain. Yang dibanting. Adikku menangis. Aku sangat ketakutan. Kupeluk adikku rat-rat. Di belakang pintu. Kita berdua menangis. Semakin lama aku semakin tidak tahan. Mendengar perkelahian kedua orang tuaku. Aku keluar rumah lewat pintu belakang. Dan kutinggalkan adikku menangis di sudut ruangan. Aku mengambil kenting. Yang ada di alaman belakang. Dua buah kentingku bawa di tangan kiri dan kananku. Aku kembali masuk ke dalam rumah. Sambil menenteng kenting di tanganku. Bapakku nyaris memukul ibuku. Tangannya sudah diangkat ke atas. Dan siap dilayangkan ke pipi ibuku. Kulempar salah satu kenting yang kubawa ke arah ibu dan bapakku. Yang sedang berantem. Sontak mereka berdua kaget. Dan terdiam sejenak. Bapak dan ibuku kompak melihat karaku. Entah kenapa aku sangat emosi. Dadaku terasa sesak melihat kedua orang tuaku berkelahi. Wah! Ujar bapak. Dengan nafas ngos-ngosan sambil naan tangis. Aku terdiam berdiri. Sambil melihat kedua orang tuaku. Aku kembali melemparkan genteng kedua yang masih kupegang ke arah mereka. Genteng itu nyaris mengenai kaki bapakku. Kalau saja ia tidak menghindar. Setelah melemparkan genteng, aku balik ke dapur. Dan nyamperin adikku yang masih saja menangis. Sementara teman adikku melihat kami dari sudut ruangan tepat di samping lemari. Wah! Ujar bapakku. Ia mendekati aku dan adikku. Bapak jongkok. Dan memegang kepala adikku. Lalu menghapus air mata kami. Sementara ibuku entah pergi kemana. Semenjak pertengkaran itu, ibu tidak pernah terlihat lagi. Ia tidak kembali ke rumah ini lagi. Seminggu tanpa ibu, benar-benar terasa hampa. Semua pekerjaan ibu, ayah yang melakukannya. Aku benar-benar merindukan ibuku. Aku sering bersembunyi hanya sekedar untuk menangis. Untuk melepas beban kerinduan pada ibuku yang tak bisa kupendam. Adikku semakin aneh saja, dia semakin menjauh dariku. Dia jadi pendiam. Sama sekali tidak mau berbicara pada siapapun. Kecuali pada temannya yang sangat aku benci itu. Dia hanya berbicara sepertinya saja saat di rumah. Dia juga tidak mau bermain denganku sama sekali. Bahkan kalau aku mendekat, dia selalu saja mengusirku. Teman adikku yang dulu hanya bersamanya beberapa saat. Kini jadi setiap saat. Siang malam dia selalu bersama adikku. Mengikuti kemanapun adikku pergi. Selesai menerima telpon, bapak menyuruhku duduk di sampingnya. Ia membelai rambutku. Wah, besok bapak sudah mulai masuk kerja. Kamu sama adik tinggal di rumahnya mbahti ya. Ujarnya sambil mengangkat adikku dan mendudukkan Dewi di pangkuannya. Mbahti siapa? Tanya aku liri. Mbahti yang rumahnya di belakang kita yang deket sawah. Jarak rumah mbahti dari rumahku tidak begitu jauh. Hanya dibatasi dua petak sawah. Aku mengelah nafas. Ya, baiklah. Ibu kemana sih pak? Kenapa gak pulang-pulang? Nanti bapak cari ibumu ya. Untuk sementara sampai ibumu pulang, kamu tinggal dulu di rumahnya mbahti. Terus rumahnya? Ya, biarin aja kosong. Kalau siang kamu boleh ke rumah. Ajakin mbahti bersihin rumah. Iya, baiklah. Yaudah, ayo ganti baju. Dan bawa seragam sekolahnya. Kita pergi ke rumahnya mbahti. Kemarin bapak sudah bilang, mau nitipin kalian di sana. Iya pak. Jawabku sambil beranjak berdiri. Dan masuk ke dalam rumah. Bapak mengikutiku sambil menggendong Dewi. Beliau membantuku menata seragam sekolahku. Dan seragamnya Dewi. Memasukkan semua buku-buku pelajaran ke dalam bok. Lalu melipat beberapa helai pakaianku. Dan Dewi. Kita pun pergi ke rumah mbahti. Dengan berjalan kaki, aku menggendeng adikku. Bapak membawa barang-barang kami. Assalamualaikum. Ujar bapak sambil mengetuk pintu. Waalaikumsalam. Saud suara seorang perempuan. Dari dalam rumah. Tak berapa lama kemudian, pintu terbuka. Dan keluar sosok perempuan setengah bayak. Mengenakan daster warna merah. Ia tersenyum ramah pada kami. Eh pak Ed. Ayo masuk pak. Terima kasih mbak Yu. Kok sepi? Pak Min kemana? Pak Min masih ke sawah. Ngalirin air. Ini anak-anak mau tinggal di sini sekarang. Iya. Nanti siang saya sudah berangkat kerja. Mbak Tim manggut-manggut. Ayo pak Ed. Silahkan duduk dulu. Biar saya bikinin minum. Waduh mbak Yu. Gak usah repot-repot. Saya baru-baru mau pergi. Mungkin minggu depan. Saya baru pulang ke rumah. Oh iya gak apa-apa. Tenang aja. Biar anak-anak saya yang jaga. Toh di rumah ini juga. Sampai gak usah mikirin anak-anak. Aman di sini. Ngomong-ngomong. Sudah ada kabar dari ibunya anak-anak belum? Belum. Belum mbak Yu. Entah pergi kemana. Mungkin pergi ke rumah orang tuanya. Saya juga belum ngecek di sana. Ya sudah. Saya pamit dulu. Ujar bapak sambil menyalami mbak Ti. Anak-anak untuk sementara kalian tinggal di sini ya. Sampai ibu balik. Mbak Wahyu jagain adiknya. Jangan berantem. Jangan bandel. Dan jangan bikin susah mbak Ti. Iya pak. Jawabku sambil menganggup. Sedangkan adikku hanya diam. Dan cuek. Dia asik memainkan boneka Barbie. Yang ia pegang. Bapakku pun pergi. Aku dan adikku tinggal di rumah mbak Ti. Ia menunjukkan kamar. Untuk kita berdua. Ia membantuku menata barang-barangku memasukkan semuanya ke lemari. Kalian sudah makan belum? Sudah mbak. Jawabku liri. Kalian tinggal di sini nemenin mbak Ti. Dan mbak Min ya. Anggap saja rumah sendiri. Kalau mau makan ambil sendiri di dapur. Ujarnya sambil mengelus-elus kepala adikku. Iya mbak. Jawabku. Hari demi hari berlalu. Sudah dua minggu aku tinggal di rumah mbak Ti. Aku masih saja sering diam-diam. Bersembunyi mencari tempat. Untuk menangis. Aku sangat merindukan ibuku. Hari ini mas Eko kakak pertamaku. Datang mengunjungiku. Wah. Kalian di sini. Ujarnya. Iya. Udah lama. Aku dan Dewi tinggal di rumah mbak Ti mas. Ibu belum pulang. Aku hanya menggelengkan kepala. Mas Eko mengelah nafas. Dewi dimana? Ada di kamar main sama temannya. Dia gak mau main denganku. Teman siapa? Ya temannya. Aku gak tau namanya. Yaudah ayo. Kita ajak Dewi keluar. Kita beli jajan. Ujar mas Eko. Kita jalan menuju ke kamar. Wih. Ngapain? Siapa mas Eko sambil mengambilinya? Main sama teman. Jawab Dewi liri. Sambil menyisiri boneka Barbie. Ini temanmu letakin dulu. Ayo kita keluar beli jajan. Ujar mas Eko sambil duduk di ujung tempat tidur. Aku sedikit bingung dengan ucapan kakakku. Dia malah nyebut boneka Barbie temannya Dewi. Padahal temannya duduk di sebelahnya Dewi. Ah sudahlah. Kami pun pergi dengan sepeda motor. Dewi duduk di depan. Sedangkan aku di jok belakang. Mas Eko mengajakku kalun-alun kota. Puas bermain-main kami pun pulang. Dewi tertidur di motor. Sementara aku memeganginya. Agar tidak jatuh. Sampainya di rumah Mbahti. Mas Eko menggendong Dewi. Dan membaringkannya di kamar. Kalian habis dari mana saja? Tanya Mbahti. Oh ini Budih. Kita habis dari alun-alun. Saya mau pamit pergi dulu Budih. Loh pergi kemana? Mau balik kerja? Tadi saya izin cuma dua hari. Kemarin ke rumah nenek nyari ibu. Terus ke sini. Oh ya sudah kalau begitu. Hati-hati kok. Kamu nggak makan dulu. Ayo makan dulu. Kamu beli makanan sebanyak ini. Siapa yang mau ngabisin? Saya sudah makan Budih. Kenyang saya. Budih sama Pak Adi aja yang makan. Saya pamit dulu. Oh alah. Kok buru-buru toleh? Iya Budih. Takut kemaleman di jalan. Oh ya sudah kalau begitu. Hati-hati di jalan yoleh. Iya Budih. Wah. Jangan bandel ya. Jangan bikin Budih repot. Ujar Mas Seko. Iya. Jawabku. Sampai disini dulu ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Warahmatullahi. Wabarakatuh.